Terima kasih Dan pimpinan berkomitmen, Polri, khususnya Polda Jabat berkomitmen bahwa siapapun anggota Polri yang melanggar, terutama masalah nakloba, itu akan ditindak dengan tegas dan sangat keras. Ancamannya bisa penurunan pangkat, bahkan bisa dikecari. Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu kapolsek, yaitu kapolsek Asalanyar yang ada di Polres 1. Kapolsek Asalanyar, kompol Uni Purwanti Kusumadewi, bersama belasan anggota Polri yang merupakan anak buahnya, ditangkap di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat pada selasa 16 Februari 2021. Mereka ditangkap oleh petugas pro-pam gabungan dari Mabes Polri dan Polo Dajabar karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kabin Umas Polo Dajawa Barat, Kombes Pol RDA Caniago menuturkan, total ada 12 anggota polisi yang ditangkap oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polo Dajabar. Kabin Umas Polo Dajabar, Kombes Pol RDA Ardimulan Caniago menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah warga melapor ke pro-pam Mabes Polri dan diteruskan ke pro-pam Polo Dajabar. Pro-pam Polo Dajabar pun segera melakukan tes urin ke sejumlah anggota, termasuk kapolsek Asalanyar. Meskipun pimpinan tengah diamankan, RDA memastikan pelayanan publik di polsek Asalanyar seperti pembuatan SKCK tetap berjalan. Dari penangkapan itu, pro-pam kemudian melakukan tes urin pada mereka yang dicurigai. Hasilnya pun positif menggunakan sabu-sabu. Total ada 12 oknum anggota polisi yang terlibat, termasuk diantaranya kapolsek Asalanyar Kompol Uni Purwanti Kusumadewi. Informasi yang dihimpun tribunjabar.id, pro-pam mengamankan barang bukti sabu seberat 7 gram. Namun barang bukti ini belum disebutkan oleh RDA. Setelah dilakukan penangkapan, keesokan harinya Kompol Uni Purwanti langsung dimutasi. Kompol Uni dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Astanaanyar. Ia kemudian dimutasi menjadi perwira menengah Yanma Polda Jabar. Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram Kapol Da Jabar, Irjen Ahmad Doviri. Mutasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Posisi Kompol Uni Purwanti kemudian digantikan oleh Kompol Fajar Hari Kuncoro. Terkait kasus ini, RDA mengingatkan soal amanat Kapol Da Jabar, Irjen Ahmad Doviri mengenai ketegasan pimpinan jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran hingga tindak pidana. Dia mengatakan siapapun yang melanggar, terutama masalah narkoba, akan ditindak dengan tegas. Oknum polisi yang terlibat ancaman sanksinya, penurunan pangkat, hingga bisa dipecah dari jabatan. Kompol Uni Purwanti yang kini menjadi sorotan karena terlibat kasus narkotika, ternyata sempat membongkar kasus kokain pada 2019 silam. Saat itu, ia menjabat sebagai kanit 3, Subdit 2, Dit Narkoba, Polda Jabar. Bersama sejumlah personel jajaran Polda Jabar, berhasil menangkap 2 orang pelaku yang membuah narkotika jenis kokain di Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Maret 2019. Kompol Uni mengatakan bahwa untuk menangkap kedua pelaku tersebut digunakan metode undercover atau menyamar selama 3 hari dari daerah Cengkareng hingga Kabupaten Bogor. Kompol Uni menjadi satu-satunya polwan dalam penyamaran untuk membongkar kasus kokain tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan 20 gram kokain. Uni dan anggota polisi lainnya kemudian mengembangkan lagi kasus ini. Mereka akhirnya bisa meringkus pelaku di dekat sebuah minimarket di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor. Harga dari kokain tersebut dikatakan Uni ialah Rp50 juta. Kabosek Astananyar Kompol Uni ditangkap bersama belasan anggota. Dulu pernah bongkar kasus kokain, kini justru tersandung kasus narkoba. Para oknum polisi yang terlibat kini terancam penurunan pangkat hingga bisa dipecah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!